Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan proses diciptakannya manusia Yaitu, dari segumpal darah kemudian dihembuskan ke dalamnya roh atau nyawa Gambaran tersebut menjelaskan seorang manusia terdiri dari jasad yang nampak dan roh yang tidak nampak Lantas, apa hakikat roh? Bagaimana hubungan roh dan jasad? Dimanakah tempat roh dalam jasad? Serta, bagaimana cara mensucikan roh? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Titik Terang Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi ya Untuk terus bersama kita menyiarkan khasana Islam Hakikat Ruh Ruh diciptakan sebelum jasad Ruh diciptakan Allah SWT sejak awal penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam AS Kemudian, Allah mempersaksikan kepada Ruh akan ketuhanannya bahwa Allah SWT adalah Ruh kita Jasad kemudian tercipta di dalam rahim ibu Pada umur keempat bulan, Ruh yang telah diciptakan terlebih dahulu ditiupkan ke dalam jasmani Setelah itu, manusia mulai hidup dan telah memiliki sifat, yaitu jasmani dan rohani Ruh akan terpisah dari jasad setelah kematian Ruh kemudian akan kembali menyatu di alam kubur ketika ditanya oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir Ruh lalu menyatu secara sempurna ketika dibangkitkan di hari kiamat Tentunya untuk menjalani kehidupan di akhirat Ketika di dunia, jasad yang lebih dominan akan tetapi di alam kubur, Ruh yang lebih dominan Sahabat muslim, Ruh adalah urusan Allah SWT yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Hal ini sebagaimana dalam firmannya Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Ruh Ruh itu termasuk urusan Tuhanku Dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan, melainkan sedikit Quran Surat Al-Isra' ayat 85 Hubungan Ruh dan Jasad Ruh dan jasad datangnya dari Allah SWT Tubuh makhluk hidup tidak dapat bergerak tanpa Ruh Tidaklah tubuh tersebut bergerak atau diam, melainkan sepengetahuan Ruh Tubuh tidak dapat dekat dengan Ruh Akan tetapi, Ruh sangat dekat dengan tubuh kita Tidak ada satupun yang dapat mengenal bentuk dan rupa Ruh yang ada di dalam tubuh manusia Kecuali Allah SWT Kondisi tersebut menjelaskan bahwa hakikat Allah SWT sungguh dekat dengan segala sesuatu Ruh bersifat halus dan gaib Maksudnya, Ruh tidak nyata Tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak beranak dan tidak mengalami kematian Ruh akan kekal selamanya Umat Islam diwajibkan mengimani kepada hal yang gaib Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Orang mukmin adalah orang beriman kepada yang gaib Yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian reseki yang kami anugrahkan kepada mereka Quran Surat Al-Baqarah ayat 3 Jasad itu sekedar wadahnya Ruh yang menemani untuk mengembara di dunia Ruh di dalam jasad manusia memiliki batas waktu tertentu atas kehendak Allah SWT Tempat ruh dalam jasad Ruh tidak mendiami tempat tertentu di dalam jasad Perlu diketahui bahwa jasad hanyalah alat Ruh mendiami jasad sebagai subtansi Allah SWT berfirman Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan sekumpal daging Dan sekumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain Maha suci Allah pencipta yang paling baik Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14 Ruh di dalam jasad ibarat raja dan kerajaannya Ruh mengatur dan bertindak pada jasad Keperluan ruh terhadap jasad juga dapat diumpamakan perlunya bekal bagi musafir Seseorang tidak akan sampai pada Tuhan Jika ruh tidak mendiami jasad selama di dunia Hanya ruhlah yang akan menghadap Allah nantinya Tidak diketahui pasti letak ruh di dalam jasad Letaknya hanya Allah SWT yang maha mengetahui Kewajiban kita adalah mensucikan ruh Sebagaimana kita juga perlu menjaga jasad sebagai media mensucikan ruh Ruh tidak dapat dilihat ataupun disentuh melalui panca indera manusia Ruh itu suci dan akan kembali pada Allah SWT dalam keadaan suci Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih Quran Surat Ashura ayat 88-89 Untuk itu kita harus berusaha menyelaraskan antara jasad dan ruh pada diri kita Hal ini dapat kita lakukan dengan memperbanyak sikir Bersikir dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam fikiran, hati, dan perbuatan kita Sesuai kehendak Allah SWT Bersikir kepada Allah bisa berarti menyebut asma Allah Misalnya melafaskan kata Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Wakbar, dan Lahaulawalakwataillabillah Dengan menyebut asma Allah, disadari atau tidak, kita akan terbimbing pelan-pelan Selanjutnya, kepikiran dan hati kita Sahabat muslim, mensucikan ruh atau jiwa ini sangat penting Mengingat keimanan manusia akan selalu mengalami pasang surut Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau berkata Rasulullah SAW pernah ditanya Siapakah orang yang paling utama? Kemudian beliau menjawab Setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya Para sahabat berkata Orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya Lantas, apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah SAW menjawab Dia adalah orang yang bertakwa atau takut kepada Allah yang suci hatinya Tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya Serta tidak ada pula dendam dan hasad Hadis, riwayat Ibn Umajah, dan Tabrani yang disohikan oleh Imam Albani Dengan begitu, ketika jasad dan ruh dipersatukan kembali pada hari kiamat Keduanya benar-benar dalam keadaan suci dan bersih dari kotoran dunia Nah, sahabat muslim Ruh dan jasad merupakan hubungan yang saling mempengaruhi Antara jasad dan ruh merupakan suatu kerangka yang saling membutuhkan dan mengikat Al-Quran menjelaskan bahwa ruh merupakan wujud makhluk langit selain malaikat Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Malaikat-malaikat dan ruh naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun Quran Surat Al-Ma'arij Ayat 4 Nah, sahabat muslim Itulah pembahasan tentang ruh, hakikat ruh, hubungan ruh dengan jasad, tempat ruh, hingga cara mensucikan ruh Semoga, dengan mengerti dan memahaminya, kita bisa menjadi pribadi yang menyejukkan dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat Amin Sahabat muslim, jangan lupa untuk saling berbagi informasi kepada sesama dengan cara share video ini ya Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton